Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan Kembali belajar matematika Sebelum belajar mari kita berdoa Agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Niatkan semuanya semata-mata hanya karena Allah Ta'ala Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin Rabbi sohli sodri Wayasirli amri Wahlul u'datan millisadi Yafqahu qawli Subhanakallahumma la ilmalana Illa ma'alamtana Wa'allimna ma'yangfa'una Wabariklana fi ma'alamtana Inna ka'am tal'alimul hakim Terima kasih karena sudah berdoa Hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi kesebangunan 2 segitiga Pada materi kesebangunan 2 segitiga Yang harus kalian ketahui adalah kompetensi dasarnya Kompetensi dasar dari kesebangunan 2 segitiga yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah Yang pertama Memahami kandungan Quran Surat Ashab ayat 4 Yang berbunyi Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya Dalam barisan yang teratur Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah Menentukan hasil dari kesebangunan 2 segitiga setelah mengamati tayangan powerpoint Baik, sekarang kita akan belajar tentang kesebangunan 2 segitiga Seperti pembelajaran yang kemarin sudah ibu jelaskan Bahwa syarat 2 bangun yang sebangun adalah Ada 2 Yang pertama adalah Yang pertama adalah Sisi-sisi yang bersesuaian Sama besar Yang kedua adalah Sudut-sudut yang bersesuaian Mempunyai sudut yang sama besar Nah, hari ini kita akan belajar tentang Dua kesebangunan segitiga Kita perhatikan rumus segitiganya sebagai berikut Kita perhatikan Untuk kesebangunan segitiga Ada rumus Yang pertama ada rumus segitiga Yang kedua Ada rumus trapezium Dan yang ketiga ada rumus pengembangan Pitagoras Yang akan kita bahas pada hari ini Adalah rumus segitiga Perhatikan Di sini ada sebuah segitiga A B C D E Garis D Garis D Sejajar dengan garis AB Maka perbandingan dari segitiga ini Ini berarti ada dua segitiga Yang pertama segitiga ABC Adalah segitiga yang besar Dan yang kedua adalah segitiga DEC Ini adalah segitiga kecil Nah, dari perbandingan segitiga ini Maka akan diperoleh rumus Jika DE dan AB Atau garis sejajar DE dan garis sejajar AB Tidak diketahui Maka rumusnya adalah CD Dibagi DA CD dibagi DA Sama dengan CE Dibagi EB Ini rumus yang pertama Kemudian rumus kedua Jika Diketahui Nilai DE dan AB Atau mencari salah satu nilai DE dan AB Ini yang DE sejajar AB Maka rumusnya adalah Ibu gambarkan kembali Misalkan disini A B C D E Maka rumusnya CD per CA CD per CA Sama dengan DE per AB Atau sama dengan CE per CB Jadi kalian bisa menggunakan Dua rumus Satu Atau yang kedua Tergantung dari Sisi mana yang diketahui Jika yang pertama itu Kedua sisi diketahui Artinya sisi yang sebelah kiri Sama sisi sebelah kanan Kalau yang kedua Yang diketahuinya Garis yang sejajar Yaitu DE dan AB Kita langsung ke contoh soal Yang pertama Misalkan ada segitiga A A B C D E Panjang CD Sudah diketahui 6 cm Panjang DA Sudah diketahui 12 cm Kemudian Panjang CE Sudah diketahui 3 cm Ditanyakan Panjang BE Atau kita misalkan X Tentukan Nilai X Nah Kita menggunakan Yang Rumus pertama Karena Disini yang diketahui Adalah kedua sisinya Maka Penyelesaiannya Kita pakai Rumus yang pertama CD Per DA CD Per DA Sama dengan CE Per EB Sehingga Kita masukkan Nilainya CD Kita masukkan Panjang CD 6 cm Dibagi DA Panjang DA 12 cm Sama dengan CE 3 Dibagi EB Disini kita misalkan Dengan X Sudah dapat 6 per 12 Sama dengan 3 per X Maka kita kalikan Silang Sehingga Akan diperoleh Nilai X 6 dikali X 6 X Sama dengan 12 dikali 3 Atau 6 X Sama dengan 12 dikali 3 36 36 X Sama dengan 36 6 Pindah ruas Kesebelah kanan Perkalian Jadi Pem Bagian Sehingga Didapat X Sama dengan 36 Dibagi 6 Sehingga Nilai X Sama dengan 6 cm 6 cm Jadi Nilai X Itu Sama dengan Nilai BE Sama dengan 6 cm Ini Ini untuk Contoh soal Pertama Jika Kedua Sisinya Diketahui Kemudian Kita Langsung Ke Contoh soal Yang Kedua Misalkan Disini Ada 6 cm Disini 18 cm Disini Y Disini 48 cm Nah Ini Pakai Rumus Yang Kedua Karena Sisi Sejajarnya Yaitu DE Dan AB Salah Satunya Sudah Diketahui Kita Tinggal Mencari Salah Satu Sisinya Yang Belum Diketahui Yaitu Nilai Y Atau Panjang DE Tentukan Nilai Y Berarti Kita Pakai Rumus Yang Pertama Kita Ambil Perbandingannya Dua Saja Karena Yang Diketahui Adalah Sisi Sebelah Kiri CD DA Maka Kita Pakai Rumus Yang CD DA CD Per Kalau Kedua Sisi Sejajarnya Diketahui Maka Rumus CD Per CA CD Per CA Sama Dengan DE Per AB Kita Kita Masukkan Nilai CD 6 cm Dibagi Nilai CA CA Itu Berarti CD Ditambah DA 6 Ditambah 18 Sama Dengan DE DE Y Kita Masukkan Y Per AB Nilai AB 48 Kita Kalikan Silang Sehingga Akan Didapat Nilai Y 6 Kali 48 Sama Dengan 6 Ditambah 18 Dikali Y 6 Ditambah 18 24 24 Dikali Y 24 Y Sama Dengan 6 Dikali 48 Untuk Memudahkan Menghitung Boleh Yang 24 Ini Dibagi Dengan 48 Masing-masing Bisa Dibagi Dengan 12 24 Dibagi 12 2 48 Dibagi 12 4 Sehingga 2 Kali Y 2 Y Sama Dengan 6 Dikali 4 24 Sehingga Y Sama Dengan 24 Dibagi 2 Y Sama Dengan 12 cm Jadi Nilai Y Atau Sama Dengan Nilai DE Sama Dengan 12 cm Met Nah Silakan Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Paham Bisa Ditanyakan Melalui WA Seperti Biasa Nanti Untuk Kelatihan Soalnya Ibu Akan Share Di Google Classroom Atau Di WA Untuk Pembelajaran Hari Ini Ibu Cukupkan Sekian Semoga Bermanfaat Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Hari Ini Mari Kita Berdoa Dulu Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Illaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Terima Kasih Untuk Pembelajaran Selanjutnya Silakan Pelajari Tentang Kekongruenan Bangu Datar Terima Kasih Untuk Pembelajaran Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh